Guys, kenapa banyak sandwich generation di Indonesia? Apa yang sebenarnya terjadi? Hai guys, apa kabarnya kamu di sana? Semoga bulan ini bisa lebih sehat dari badan dan pikirannya. Teman-teman, menurut Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan, ternyata 90% pekerja di Indonesia tidak siap pensiun. Jadinya nih, 73% pensiunan itu mengalami masalah keuangan. Hanya 9% aja pensiunan yang benar-benar sejahtera di masa pensiunnya. 91% lainnya masih tetap bekerja di usia pensiun atau menggantungkan hidupnya pada anak-anaknya. Apa artinya data tersebut, Ben? Artinya gini teman-teman, 91 orang dari 100 orang pensiunan itu harus bekerja untuk bisa hidup atau mereka itu harus bergantung pada anak-anaknya. Jadi, kamu jangan heran jika di Indonesia ada banyak sandwich generation. Apakah kamu seorang sandwich generation? Kalau ya, boleh dong ceritain pengalaman kamu di kolom komentar atau juga boleh ngobrol bareng Melvin. Caranya, linknya sudah ada di bawah, tinggal isi linknya. Siapa tahu, aku atau teman-teman financial planner di Finansialku bisa bantu kamu keluar dari generasi sandwich. Buat sobat finansialku yang belum tahu sandwich generation itu apa sih? Nih, aku coba jelaskan. Sandwich generation itu adalah orang-orang yang harus membiayai orang tuanya, dirinya, dan keluarga kecilnya, serta adiknya. Sederhananya nih, adalah satu orang kerja, tapi harus membiayai kedua orang tuanya, dirinya sendiri, adiknya, atau juga keluarga kecil. Lelah kan ya, sebanyak itu gitu. Kenapa sih kok bisa terjadi generasi sandwich? Simpel banget, guys. Penyebab utamanya adalah orang tua yang gagal menyiapkan masa pensiunnya. Jadi, terpaksa deh harus mengantungkan hidupnya dari anak-anaknya. Eh, Vin, Vin. Tapi orang tuaku itu sudah ikut cam sostek. Atau sekarang BPCS Ketenagakerjaan. Sebenarnya cukup nggak sih? Nah, yuk kita bahas. Apakah cukup menyiapkan dana pensiun hanya dengan BPCS Ketenagakerjaan? Teman-teman, sobat finansialku, cukup atau tidaknya sebenarnya itu relatif. Oke? Supaya lebih objektif dan tidak bersifat menghakimi atau ngejudge gitu ya, aku coba simulasi aja. Dan teman-teman silahkan menilai sendiri. Apakah cukup atau tidak. Boleh? Nah, pertama kita bahas dulu nih, besaran iuran BPCS Ketenagakerjaan. Menurut website resmi dari BPCS Ketenagakerjaan, besaran iuran BPCS Ketenagakerjaan adalah 5,7%. Jadi, kita sebagai yang bekerja membayar iuran 2% dan perusahaan membayar 3,7% per bulannya. Contoh, misal ada seseorang punya penghasilan 10 juta rupiah per bulan, maka iuran BPCS Ketenagakerjaan adalah 5,7% dikali 10 juta atau 570 ribu per bulan. Berdasarkan data yang aku dapat, hasil investasi BPCS Ketenagakerjaan itu sekitar 5,an sekian sampai dengan 7%-an sekian per tahunnya. Berikut ini datanya. Teman-teman, coba lihat grafik seperti ini. Ini sudah saya gambarkan. Dan ternyata, rata-rata kinerjanya selama 5 tahun terakhir adalah 6,59% per tahunnya. Sobat Finansialku, coba tebak ya, seandainya ada orang dengan usia 31 tahun, penghasilannya 10 juta rupiah, dan kenaikan gajinya sebesar 8% per tahun. Orang tersebut ikut BPCS Ketenagakerjaan. Kira-kira, berapa sih uang pensiun yang dimiliki orang tersebut saat usia 56 tahun? Teman-teman, Sobat Finansialku, sebelum lihat hitungannya, boleh dong di-like dulu. Kali ini, aku mau bahas teknis perhitungannya, supaya kamu tahu angka-angka di belakangnya. Kita bicara pakai data, fakta, dan angka. Jadi, kita nggak ngejudge mana benar atau salah, mana yang bagus, mana yang jelek. Kita bicara angka. Oke? Teman-teman, saya melakukan simulasi. Berikut ini simulasinya. Misal, di usia 31 tahun, penghasilan bulanannya 10 juta rupiah. Maka, iuran bulanannya adalah 5,7% dikali 10 juta rupiah, sama dengan 570 ribu rupiah per bulan. Kemudian, aku menggunakan rumus di finansial namanya future value, sehingga menjadi 441 juta rupiah. Di usia 32 tahun, penghasilan bulanannya sudah naik menjadi 8%. 10 juta naik 8% jadi 10,8 juta rupiah per bulan. Maka, iuran bulanannya 5,7% dikali 10,8 juta, sama dengan 615 ribu rupiah. Teman-teman, masih ngikutin ya. Kemudian, aku futurekan selisihnya, sehingga menjadi 32 juta rupiah dan seterusnya. Uang pensiun yang dimiliki adalah 1 miliar 38 juta rupiah. Teman-teman, 1 miliar 38 juta itu tuh cukup nggak sih untuk pensiun? Seandainya cukup, cukup berapa lama? Nah, teman-teman, coba lihat kembali penghasilan orang tersebut di usia 50 sampai 56 tahun. Coba perhatikan ya. Asumsinya, orang ini super hemat. Jadi, pengeluarannya cuma 40% dari penghasilannya doang. Oke? Jadi, 40% dari 68 juta. Ya, sekitar 27 sampai 28 juta rupiah per bulan. Coba perhatikan angkanya. Sobat Finansialku, aku coba hitung. Seandainya punya uang 1 miliar 38 juta. Nah, itu diinvestasiin ke peer-to-peer lending dengan keuntungan 12% per tahun. Dan ada kenaikan biaya hidup atau orang-orang sebutnya inflasi. Katakanlah 4% deh per tahunnya ya. Maka, uang 1 miliaran itu akan bertahan dalam waktu... Uang 1 miliar tersebut akan habis pada tahun keempat setelah pensiun atau usia 60 tahun. Sisanya gimana, Vin? Ya, kalau nggak kerja, ya bergantung sama anaknya. Ujung-ujungnya, sandwich generation lagi. Vin, kalau nggak cukup dana pensiunnya, gimana? Ya, maka itu kita perlu berinvestasi mandiri untuk pensiunnya kita. Lalu, solusinya apa, Vin? Gini, guys. Kalau klien-klien yang kami handle di Finansialku, yang kami tanganin gitu, selalu dihitungkan dana pensiunnya dengan lebih akurat. Ya, pakai simulasi-simulasi gitulah yang tadi kamu lihat itu, disimulasin semua. Sebenarnya, aku sudah share di Instagramku mengenai dana pensiun. Ini loh postingannya. Yang ini. Nah, kamu lihat aja deskripsinya yang link yang ini. Oke, aku masukin di link description. Di situ sudah aku jelasin. Pertama, kamu hitung aja sesuai dengan rumus yang aku kasih di postingan. Itu simpel banget. Kemudian saranku beli asuransi dulu supaya kalau terjadi sesuatu, contoh nih ya, sakit dirawat di rumah sakit atau amit-amit nih ya, amit-amit terkena sakit kritis, itu tidak mengganggu investasi untuk pensiun kamu. Uang investasi kamu kejaga. Ya, nggak gambil tuh. Terakhir, baru deh berinvestasi. Terkait investasi, aku lebih sarankan pakai yang namanya alokasi aset. Atau dalam bahasa Inggris, orang-orang sebutnya itu aset allocation. Misal, kita mengejar target return 10% per tahun. Eh, Sobat Finansialku, sebelumnya aku disclaimer dulu. Ini adalah contoh untuk edukasi, bukan saran investasi. Oke, jadi kalau teman-teman, kamu mau berinvestasi, please pelajarin dulu produknya atau juga tanya sama ahlinya. Ya, sekali lagi, ini adalah sarana edukasi. Oke, contoh nih, alokasi aset ko. Di sini ada produknya, ada alokasinya, berapa persen dari uang kita, ini ada target returnnya, dan ini ada rata-rata. Rata-rata cara ngitungnya dari alokasi dikali return. Nah, aku bagi nih, ada yang produk reksadana pasar uang, ada reksadana pendapatan tetap, kemudian ada peer-to-peer lending, ada core stock, ada value stock, dan alokasinya aku bagi rata deh. 100 persen dibagi 5 produk, berarti masing-masing 20 persen. Nah, itu total udah rata-rata returnnya sudah 10,4. Udah cukup bagus lah ya. Teman-teman, supaya kamu lebih kebayang, sambil aku ceritakan, sambil aku kasih lihat proses investasinya. Boleh? Oke. Kalau kita investasi 5 juta rupiah, maka reksadana pasar uang itu sekitar 20 persen dari 5 juta, yaitu 1 juta rupiah. Misal ya, kita beli produk kedua, kita beli reksadana pendapatan tetap. Katakanlah 20 persen dari 5 juta, yaitu 1 juta rupiah. Misal kita beli di Soap Finansialku, aplikasi yang aku pakai buat beli reksadana, ini namanya iPod. Kenapa iPod? Karena iPod terdapat lebih dari 250 produk reksadana. Banyak banget dan lengkap banget. Dan yang aku suka, buat kita sebagai seorang investor, kita bisa menentukan tujuan investasi kita. Contohnya, dana pensiun, tahu profil risiko, tahu cara menganalisa manajer investasinya, dari kinerjanya, dan lain sebagainya. Kemudian, kita bisa bandingin produk yang satu dengan produk yang lain. Kita bisa tahu total dana kelolaan, atau EUM-nya, nilai Sharpie-nya, drawdown-nya, expense ratio-nya, kalau kamu butuh, reputasi dari agen penjual reksadana-nya. Dan juga ada fitur-fitur yang keren banget, yang aku biasa pakai, namanya iPod Fund Evaluators. Itu bisa membandingkan kinerja reksadana, fitur comparisons, fund charting, dan terakhir, bisa menggunakan auto investment. Jadi, supaya kamu nggak pusing lagi milihnya, nggak repot lagi, pakai aja auto investment. Berikutnya, kita beli di peer-to-peer lending. Dan selanjutnya, kita beli di core stock. Teman-teman, kalau kamu sudah join di grup belajar saham finansialku, kamu pasti tahu yang namanya core stock, ya kan? Itu anggap aja 20% dari budget kita, 5 juta. Maka, sama dengan core stocknya, 1 juta rupiah. Misal, kita beli sahamnya bank. Terakhir adalah value stock. Nah, buat teman-teman investor, value investing, yang sudah join di grup belajar saham finansialku, juga ngerti nih, pilihan sahamnya kurang lebih seperti apa. Kita katakanlah, beli 1 juta rupiah di sahamnya. Teman-teman, ini aku belinya di aplikasi Ipot, Indo Premier Online Technology. Kamu bisa download di Google Play Store atau juga di App Store. Sobat finansialku, sebenarnya aku sudah pernah bahas dana pensiun. Coba deh, tonton video playlist ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Terima kasih. 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 Terima kasih.